Halo semua, balesok gue Lenoke Akhirnya game ini rilis juga di Playstore Indonesia ya Meet God of Asgard Alias ya ini HDS versi lightnya lah bisa dibilang ya HDS bener-bener versi pure mobile Karena ya ini game bukan cross platform by the way Jadi untuk grafisnya pun yang gue gak tau ya Ini udah di setting Ya ini gak ada settingan grafisnya Maksudnya gak ada settingan resolusi atau apapun itu Cuman high frame rate doang Gue high Ya tetep rada-rada butek ya Dan disini kita lihat untuk reward apa aja Pas perilisan di Playstore Indonesia ini Yang pertama untuk mailnya kita dapet segini Terus juga disini ada event festival Tapi 30 ribu Terus kita dapet hadiah yang dibawah-bawahnya kah? Ini daily gift ya Terus juga disini ada arena of God Deathmash Challenge ini event ya Dan juga disini ada carnival Oke gue bakal ambil 2 reward-rewardnya Dan langsung aja kita battle ya Gue udah beres kayak chapter tutorialnya gitu lah Chapter 1 ya Dimana untuk boss yang di chapter pertama Gue melawan Odin Dan gue kalah Tentu saja Tapi ya untuk game ini ada story-story seperti ini Jadi gak terlalu monoton lah ya Ini dia role-nya sebelum battle Jadi kita ada Brin Hilt Yang pertama kita pake Brin Hilt Terus yang kedua disini ada Siegfried ya Kita use Kita confirm Preparation-nya Jadi ini tuh ada kayak slot-slot kartu yang dimana untuk yang paling tengah itu adalah skill ulti Ulti gue itu ngeluarin Odin ya Oke ini dia Ya untuk skill-skillnya Ini ada 1, ada 2 skill Ini dimana seperti tidak ada cooldownnya untuk skillnya Oh yang ini lama kulunya buset Ya kayak yang Brin Hilt pun Yang skill yang pertama itu Ya kita bisa ngespam Bener-bener ngespam Sama seperti ini Ini adalah game mobile ya Sekali lagi ini bukan cross-platform Jadi Ini game Kita bisa manual Dan juga bisa auto Walaupun Game action RPG Pakai Enslash Hardcore Harusnya ya Tapi ya itu Kalau misalnya kita melawan boss Kita ya harus bener-bener bisa ngendari skill bossnya Kita skill ulti Siegfried Oke Belum itu ngeluarin Odin juga kah Rada-rada ngaramai pake Siegfried ini seriusan Mendingan pake Brin Hilt ya Setelah stage ini kita coba auto Oke gue level 10 Oke kita scroll lagi Kita switch skill Dimana untuk skillnya bisa kita rubah Atau Iya Ada skill level 1 Ada skill level 2 Dan skill level 3 ya Level 3 kebuka level 30 Dan itu nambah skill effect Gachanya apa? Gacha skill ulti ya Jadi ada disini Hall of Gods Dan disini kita bisa milih Mau Odin Mau Sif Mau Freak Mau Heimdall Atau Balder Atau Valkyrie Atau Precius Yang gue gak tau ini apa Oh ini friendship ya Tapi ya isinya disini kartu-kartu Yang bisa kita colok ke si karakternya Ada slot-slotnya sebelum tadi kan Nah gue gak tau disini kan untuk Kartu-kartunya beda-beda ya Disini ada Brin Hilt A Prince nya kita bisa rubah sih Ya disini ada kayak Ini butek Wah Oh my God Gue gak tau dapet dari mana itu Dan kalau dia Oh my God Dia tipe kayak warrior gitu ya Nah ini nih Thor Mantep gak sih? Terus ada ini Enhazer Ini siapa ini? Freya bukan? Fallen Angel Oke ini serangan keren Tapi Freya bisa kita dapetin Di first top up Ah ini nih first top up nih Nah di hari ketiga Kita bakal ngedapetin Freya ya Lucky Hit Protective Zone Rapid Critical Oh disini ada build gitu ya God Punishment Revival High Frequency Attack Disaraninya pake yang Sif ya Ya gue mau coba pake yang Gacha yang Sif aja Ini dia Yes 10 kali Kita gacha dulu Rapid Turn Pasti dapet sih kayaknya Ya gue langsung dapet yang Skill ultamanya ya Ada yang ungu juga Pokoknya yang ungu paling tinggi gak sih? Ya yang ungu tuh paling tinggi ya Rartinya Kita gacha lagi by the way Skip Rapid Turn Cuman satu doang ungu Kuncinya beda-beda Oh Oke 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 Ya Odin ada kunci lagi disini Warah merah ya Rapid Turn Buset Gak dapet yang Oke Nah untuk Define-nya tuh Kartu-kartunya Kita bisa Evolve Ya Ini bukan evolve karakter ya Tapi evolve Kartu Ultinya Dia Dan terus aja Ada yang khusus buat Odin juga ya Oke Pas Nah untuk sebelah sininya Ini Dan ininya Ini Bener-bener ada banyak banget efeknya Bagi satu karakter tuh ada banyak banget efeknya Bisa kalian baca aja sendiri Setiap kartunya Oh ini si karakternya gak bisa gue ganti ke Brynhild ya Pakainya Siegfried Tapi kalau misalnya udah stage 11 Disini kita bakal dapetin Thor by the way Cuman ya kita battle aja Untuk yang kartu-kartunya ya Seperti tadi ya Jadi kita pake yang Sieg disini Dan gue liatin untuk auto-nya seperti apa By the way liat ini Untuk ya efeknya bakal beda Jadi warna koneng ya Karena kita pake yang Dewa Sieg Seperti ini Dan kayaknya kalau bukan lawan boss Dia gak akan ngeluarin skill-skillnya Dia cuma ngeluarin serangan biasa gak sih? Harusnya sekarang langsung lawan bossnya Oke ini dia Kristalian namanya ya Dia ngeluarin skill gak? Uh langsung ngeluarin skill ulti dong Iya dia ngeluarin skill disini ya Ya kita bener-bener manggil si Sieg ya Kalau Odin ya manggil Odin ya Cuman ya gampang karena kartunya Udah banyak yang ungu juga kan Dan juga tadi equipment-equipmentnya Udah gue pasang yang Yang koning-koning gitu ya Cuman ya bakal gue liatin Lawan boss di chapter 2 yang terakhir ya Kalau untuk lawan si anak-anak-anaknya Seperti ini Yang harusnya ini tuh game Kalau misalnya Hades ya Ini game try hard banget gak sih? Game yang bener-bener main mekanik ya Bener-bener main kita ngedash-ngedash Kesana kemari gitu Sekarang kita ke world by the way Dan sekarang kita ke Goblin Treasure Vault Ah ini mah dailynya sih ya Oke kita auto aja Dan kita pake Karakter ini Bukan pake Siegfried by the way Tapi tetep ya Untuk preparation Berarti satu preparation doang Kita pake yang shift Dan gue gak tau kenapa Pas selesai stage-nya Ada gak? Buat gue dapetin reward kah? Itu pake idung goblinnya dong Oke gue dapet ini Kalau dapet yang koning Kayaknya lebih bagus lagi Dan oh wow Lihat itu tuh Senjata koning Dismantle Normal Oh yang normalnya Oke Dan kita pake senjata ini Langsung kita enhance Auto select Auto select lagi Wait Oke Langsung kita pake Oke langsung kita replace ya Nice Jadi ya untuk equipment-equipmentnya Seperti ini Untuk tier yang paling tinggi Gue gak tau warna apa Dan by the way Dari reward gue Ngedapetin 10 kunci buat gacha lagi Ini gift from the goddess Get 100 kali draw ya Kalau misalnya kita online Dan ini totalnya tuh Berapa menit by the way Jadi kalau misalnya kita online doang Kita bisa nge-gacha ya Ini beda-beda elemen Dan gue tadi baru yang Dapetin yang warna kuning Yang shift ini Jadi kita ya Gacha aja disini Oke Langsung 10 kali Cuma online doang Kita bakal dapetin Kunci ya Buat gacha Ada yang ungu kah Ada 2 biji Nice Terus aja kita evolve Evolve Ini dia Oke fitur baru Tapi disini tuh Gue udah level 19 Jadi progressnya termasuk cepat Dan juga Powernya udah mendekati 100 ribu ya Itu seriusan wewak Angkanya cukup gede ya Untuk awal-awal Cuman ya kita Kerol lagi sekarang Dan ada talentnya disini Untuk talentnya gimana Nge-buildnya gak sih Dan ya Kalian bisa ngeliat Disini ada Kayak ada banyak node gini Dan pastinya disini Ya beda-beda Untuk buildnya Jadi mirip-mirip Seperti kayak Path of Exile Gitu lah ya Ya kalau dari fiturnya sih Action Hardcore action RPG Ini ada ya Tapi ini untuk awal-awal Emang pure Atau full auto Cuman kayak disini Recover Maximal HP Kayaknya penting deh ya Untuk survive dulu gak sih Atau kita fokusin ke Attack yang ada di atas sini gitu Cuman ada yang kurang Gue gak tau dapet dari mana Legendary talent Gems Kalo misalnya ini kesini Terus kesini apa Speedy evasion Atau kesini Recover 0,3% of missing HP Game-game kayak gini Apalagi auto Lebih butuhin Recover kah Kita coba aja lah ya Berarti kita kesini dulu aja Aktifin Terus Kita ke Ini apa No no Kita kesini Yes Seperti ini dulu aja ya Oke Dan oh my god Entah kenapa ini di story Padahal belum melawan boss ya Ini bukan boss Ada naga Fafnir disini Gue masih pake Tetap Siegfried Karena sesuai dengan story Jadi kalo misalnya emang Masuk ke story Kita Gak bisa ganti karakter ya Dan oh buteg edan Cuman indie game Ya bukan game berat sih Untuk APKnya tuh sekitar 500MB Gue gak tau full size nya berapa Ntar kita liat Dan ya Untuk AI ini Bener-bener barbar edan Kita disini pake potion kah disini Darah gue tadi Dari Kuning menuju ke merah kah ini Cuman kalo untuk Siegfried ini Yang paling Cocok Kartunya Odin ya Oke Kira coba full auto Bisa menang kah Kalo misalnya kalah Berarti emang harus Udah manual Cuman kita Sultan Atau top up Spendent Gak 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 Kayaknya gak bisa deh Kayaknya gue bakal Mokat deh Kayaknya gue bakal Mokat ya Kalo kena Yes Autonya langsung mati Kalo kita gerak dikit Oh my god Oke 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 Apakah Udah cukup ini kah Cukup sulit kah Oke kita ke world lagi sekarang Ke buka arena sih Gue penasaran sama arena Gimana ya Dan kita kasih nama dulu Baru ngasih nama ya Oke Kita challenge Berarti keberapa besar ini lawan auto sih Atau lawannya ya bot ya Misalnya gue auto langsung Dan kalo misalnya game seperti ini Ada pvp real time Itu keren sih Walaupun emang simple Eh dan Tapi ada 2 slot skill lagi Yang belum gue masukin kartu sih Belum dapet maksudnya Cuman pas setelah 2 kali battle Ini musuhnya langsung naik Ada yang 290 ribu Si powernya Jadi kita back dulu aja Dan kita dapet 10 kali lagi ini Free ini sih ya Jadi ntar aja lah kita gachanya Tapi di back kita dapet Meteor Lens Shard Tapi kita gacha freak lagi disini Oke Ini pake diamond ya Rapid turn 2 ungu Nice Nah preparationnya Di normal Ah meteor lens ya Ini skill baru kah Special divine shield Oke Dan juga ada pasifnya disini Kita pake yang ini aja Tentu saja Dan ini kuning semua Hampir kuning semua sih Ada yang kuning lagi kah Oke Ini Terus kita replace Kita pake yang ini aja Satu lagi Gue bisa full shift Oh ini bukan shift deng ya Ini gatau penyakit siapa ini Valkyrie Ini belum lawan boss Tapi ya disini masih auto Dan ya untuk yang autonya Kayak gini ya Untuk anak buahnya Jadi bener-bener gak ada Masalah sama sekali Oke Langsung aja masuk ke gate nya ya By the way Ini untuk kameranya Bener-bener fix Jadi gak bisa di zoom in Zoom out Terus juga gak bisa diputer-puter Dan kita coba Sambil auto dulu aja Karena kalau misalnya darahnya satu lagi Eh darahnya dikit lagi Kita punya Option ya Bener-bener gak ngindar sama sekali Buset Ayunya barbar edan Ini kayaknya menang sih Iya ini kayaknya menang sih Si bossnya masih gampang berarti kan Dan ini Walaupun kita lawan Anak buah-anak buahnya Ternyata itu Ya bener-bener Ngeskill Terus juga ngeluarin skill ulti Jadi pas ngelawan bossnya Skill ultinya itu harus Ngisi dulu si energinya Dan itu Rada aneh sih Oh ada boss battle lagi Tadi bukan boss yang sebenernya kah? Pakai Siegfried ya Ini 2-12 Mime Oke mime Langsung lawankah? Oke Kita coba auto terlebih dahulu Butek edan Oke ini dia Ada 10 bar dan Cukup sakit sih damage-nya Masih tetep gak dihindarin Dan Siegfried pun disini pake yang Sif itu ya Untuk skill-skill Jadi warak honing Wah Oh makin eye-catching sih ya Sepertinya untuk skill yang level 3 itu Bener-bener eye-catching edan Ternyata ini masih pake skill yang nomor 2 Atau skill yang Iya yang kedua ya Dan menang Full auto Beda sama yang naga tadi Secret bed in dragon's blood Gained immortality Wah Langsung dapetin ring of the need balloon Ya lumayan sih Ada cutscene-cutscene kayak gini Dan juga ada voice overnya ya Bahasa Inggris Sayangnya game ini tuh gak support bahasa Indonesia Dan kita dapet Tor? Gue gak tau sekarang jam 5 sore ya Ini masuk hari kedua loh Wait wait Iya udah hari kedua jam 5 sore Buset resepnya Cuman ini kartu-kartannya pada gratis ya Jadi kita emang bener-bener Gacha pure sih kartunya Oke Untuk preparation-nya Nah Kalau misalnya kita pilih rolnya Thor Dan itu rekomendasinya adalah Thor pake Odin Dan ya untuk gameplaynya Sampai silur aja Jadi inilah Mid God of Asgard Dan ini game sudah rilis di playstore Indonesia Oh tadi Loki kah? Jadi Kalau ada yang nyari game action hack and slash sih Iya emang bener Cuman kalau yang berharap seperti Hades Untuk gameplaynya Alias bener-bener hardcore gitu ya Ya ini sepertinya Tidak deh Gue gak tau sih nanti Pas di mid game Atau late game Seperti apa Tapi untuk awal-awal Ini game bener-bener bisa Full auto Walaupun kalian free to play Dan juga ini game Gak terlalu berat Size-nya silahkan cek di deskripsi Tapi Untuk grafisnya Perasaan sih waktu itu Gue pernah ngikuti Yang versi CNN-nya gitu ya Bukan bahasa Inggrisnya Dan itu masih awal-awal banget gitu Ini grafisnya gak sebutek ini sih Tapi Gak tau apa Jadi butek kayak gini Cuman ya itu Ini game simple Game mobile Jadi untuk skill aktifnya pun Disini cuman ada Dua skill aktif Plus satu skill ulti Ada dash juga Tentu saja Dan itu Bener-bener Cooldownnya kenceng banget Jadi untuk hack Slash action RPG-nya Ya masih ada lah ya Masih kerasa Dan Oh Why dapet telur Oh tunggu sebentar Disini ada gacha yang lain kah Gue dapet apa ini Babi Kita bisa bawa tiga men Dan gede banget Buset Ya dia ikut menyerang ya Tapi kalo suka video ini Silahkan like Kalo suka channelnya Silahkan subscribe Kalo saran dan kiri Silahkan komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye bye